Hai, gue Indra, selamat datang di iTechLife Dalam video kali ini, mungkin agak sedikit berbeda Karena gue akan mereview PlayStation 5 Akhirnya... Hah? Diusir dari rumah? Mana mungkin gue diusir dari rumah Hanya karena membeli PlayStation 5 So ya, pada akhirnya Kebeli juga PlayStation 5 Buat anak gue Bukan buat gue, gue udah gede masa beli PS5 Ya, video ini disponsori oleh istri gue Yang telah memberikan restu Mendapatkan legalitas ISO Jadi, PlayStation 5 ini udah bersertifikasi ISO Alias istri sudah oke Jadi, tidak ada drama bilang ini air purifier Ini router Atau ini menara BCA miniatur No, karena PlayStation 5 ini buat anak saya Lihat aja mukanya tuh Kalau kalian perhatikan itu adalah muka-muka kebahagiaan tiada tara Seorang bocah yang belum 3 tahun Mendapatkan PlayStation 5 dari bapaknya Bapaknya emang nih Oke, kenapa gue baru publish video PS5 di akhir bulan Maret ini? Karena pas video ini dibuat Itu lagi timing-timingnya pre-order PlayStation 5 batch ke-3 Dan saat video ini dipublish Harusnya pengumumannya udah ada Selamat untuk kalian yang sudah mendapatkan PlayStation 5-nya Enjoy! Gue nggak akan intens bahas soal performance Soal spesifikasi apa segala macem Karena, you know, ini udah telat sekitar 3 bulanan Jadi, gue cuma memberikan pendapat gue aja Soal konsol terbaru dari Sony ini Karena bisa dibilang cukup lama ya Untuk konsol, regenerasinya sekitar 4-5 tahunan Ya, intinya biar balik modal lah Gue bikin konten gitu kan Biar nggak pedih-pedih banget gitu Berhubung PlayStation yang gue beli ini adalah unit Jepang Japan Set Kalau yang Indonesia-nya disini ada hologramnya Atau Singapura juga ada sih Cuman disini tulisannya garansi resmi Indonesia gitu ya Untuk yang unit Indonesia Cuman karena unit Indonesia-nya sangat-sangat amat goib Walaupun lu punya duit Lu ikutan pre-order Di undi gitu loh Karena memang masih terbatas dari Sony-nya Gue kemarin nanya ke salah satu pegawai store yang ada di mall Yang ngebuka level pre-order PS5 Langsung straight gue tanya Apa sih yang nyebabin stoknya ini susah? Apakah karena pandemi? Karena dari yang gue lihat kayak kemarin Launching iPhone 12 tuh fine-fine aja gitu Nggak ada kelangkaan-kelangkaan Ternyata karena komponennya Nah, untuk kalian yang udah ikutin info soal PlayStation 5 ini Pasti udah pada tau Kalau ada kendala di supply komponennya Sehingga menghambat sedikit distribusi Nah, untuk harganya ini internasional Japan Set Ini di belakangnya ada tulisannya ya kan Arigato gozaimasu ya kan Terima kasih lah beli PS5 Artinya nih Gue beli sekitar 10 jutaan aja Murah untuk sebuah disc version Plus gue dapet cashback juga Di toko ijo Jadi ya, nggak terlalu mahal-mahal amat Sebenernya kalau dibandingin sama yang versi retail indonesianya Dan tadi gue udah bilang Gue nggak mau terlalu intense dalam video kali ini Gue quick review aja Gue langsung share pendapat gue Bagaimana soal PlayStation 5 ini So, sekarang kita bahas what's in the box-nya ya Yang akan kalian dapatkan di dalam box-nya Yang pertama ada satu buah controller-nya Ini DualSense Mereka menyebutnya khusus untuk versi PlayStation 5 ini Lalu ada cable USB-A atau USB-C Ini untuk charging controller-nya Kita juga akan dapetin HDMI PlayStation 5-nya Yang dimana PlayStation 5 ini udah support HDMI 2.1 Lalu tentu saja kita akan mendapatkan Satu unit PlayStation 5-nya yang gede banget di sini Lalu ada stand-nya atau pondasi-nya untuk PlayStation 5 Yang bisa kita langsung pasang aja ke PlayStation 5-nya Kalau kita mau posisinya horizontal atau vertikal Seperti yang sedang gue assembly kali ini Dan terakhir tidak lupa ada power cable-nya So ya, sekarang mari kita bicara soal desainnya PlayStation 5 ini Buat gue, gue suka banget dengan desainnya PlayStation 5 ini Karena menurut gue ini bener-bener futuristik gitu ya Nah, kalau misalnya kita bahas iPhone gitu ya Dari iPhone 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10s Dan abang-abangnya itu ya minor-minor aja gitu sedikit Nah, ini berubah 180 derajat dari desain generasi sebelumnya PlayStation 4, PlayStation 4 Pro atau Slim, you name it lah Yang menurut gue ini desainnya futuristik banget Kayak pesawat luar angkasa Kayak benda ini tuh nggak berasal dari bumi gitu Ini kayak alien, you know, ada tanduk 2 ya kan Terus dari controller-nya juga berbeda dari DualShock 4 Menurut gue ini desain terganteng line-up-nya PlayStation Setelah generasi ke-1 ya Ke-1 tuh keren banget kotak gitu, klasik ya kan Dan perpaduan warna hitam dan putih gini You know, kayak Stromtrooper banget gitu Dan gue udah terlanjur suka untuk nge-mounting PS5 ini vertikal Karena menurut gue lebih keren aja dibanding horizontal Cuman ini sizing-nya gede banget gitu Kalau kalian lihat di sini Nah, ini untuk bagian belakangnya Untuk fan-nya Di sini gue yang CD Jadi dia kayak ada tonjolan begini Kalau kalian bilang digital version Menurut gue akan lebih keren lagi Ini akan simetris V begitu Dan again, tadi gue udah bilang Gue nggak akan terlalu intens bahas Soal performa atau apapun secara detail Dalam video kali ini Karena kalian bisa lihat video reviewnya Temen-temen reviewer di luar sana Khususnya reviewnya si Jagat Review nih Si Om Plady Dosantoso Gue suka banget dan gue ngefans banget sama dia Cara jelasinnya The best Gue sertakan link-nya di description So, kembali lagi ke desainnya Yang tadi gue udah bilang Walaupun kekurangannya PS5 ini Ukurannya tuh besar banget Jadi kalian harus pinter-pinter Naro di gaming setup kalian Atau di ruang tamu Ruang kerja Ruang keluarga kalian Whatever itulah Cuman kalau gue sih Termaafkan lah ya Tadi balik karena Desainnya PS5 ini Yang iconic banget Enak gitu Dipandangnya tuh suka gue Jadi nggak masalah lah Ini agak makan tempat Tapi Terobati karena Desainnya yang oke banget Berikutnya dari experience gue Saat gue pake PS5 ini By the way Gue udah pake sekitar sebulanan ya Ya sebenernya agak early Beli PS5 Di kuartal 1 2021 ini Karena Seperti yang temen-temen udah tau Games-gamesnya tuh Masih belum terlalu banyak Gue aja kemarin Sekitar 80-85% itu Gue mainin game-game Yang udah Gue pernah beli Dari PS4 Jadi tinggal gue sign in Di ID PS5-nya Lalu gue download-downloadin aja Paling yang kemarin udah gue mainin Dan gue tamatin Call of Duty Cold War Gue suka banget game-game FPS Lalu paling seperti Spider-Man Miles Morales Dan so far menurut gue Untuk performance-nya Ini dari grafik ya Buat gue sih ini Cukup berasa ya Mungkin untuk kalian yang sebelumnya Pake PS4 yang Pro Yang udah support HDR Akan nggak terlalu signifikan Berasa Kalo kalian mainin game PS4 Tapi kalo kalian mainin game PS5 Kalian akan berasa banget Khususnya disini Ya DualSense inilah yang Menurut gue Bikin PS5 ini Sangat amat Baru gitu ya Dari penambahan Fitur-fitur apa segala macemnya Pertama kali kalo kalian Beli PS5 ini Pasti kalian akan Mendownload game Astro Apa itu namanya Astro itulah Yang robot aneh Kecil kocak itu Dan dari game itulah Cara Sony PlayStation Memberikan Memamerkan Beberapa Fitur-fitur terbaru Dari DualSense-nya ini Dan menurut gue Itu bener-bener Beda banget rasanya Terutama pada haptic feedbacknya You know Kayak geter-geter Stick PlayStation Dari eranya PlayStation 1, 2, 3, 4 Yaudah Geter aja gitu Cuman Getaran haptic Pada DualSense PlayStation 5 itu Bener-bener Bikin realistis banget Untuk di analognya Di touchpadnya Dan Si trigger-nya ini Juga udah punya Adaptive trigger Namanya Dan ini bener-bener Sensitive banget gitu Contohnya kayak Gue lagi main Spider-Man Miles Morales Pas dia lagi di dalam Kereta gitu ya Kan ada kayak Trail kereta Itu ada gitu Gitaran Hal yang gak penting Sebenernya Tapi ternyata Pas ditambahkan Itu membuat Kita kayak Seakan-akan In-game banget Dan ini bener-bener Sesensitif itu guys Pada saat gue main Call of Duty Cold War Juga Si trigger-nya ini Akan menyesuaikan Sesuai dengan senjata Yang lagi kita pake Misalnya pistol gitu Dia kayak tembakannya Tek-tek-tek gitu Atau kalo kalian lagi Pake M4 Misalnya rifle gitu Dia bener-bener Trigger-nya akan Feel-nya tuh kayak Kalian lagi Menembak pake M4 Atau rifle gitu Dan menurut gue Itu yang bener-bener Membuat Playstation 5 ini It's so fun It's so worth it Untuk ditunggu Sebejak generasi terakhirnya Playstation 4 Dan menurut gue Yang paling signifikan itu Ada pada DualSense-nya Yang sangat-sangat Membuat gaming experience kita Semakin menarik Ya selebihnya Dari segi performa Pastinya Playstation 5 ini Emang lebih baik Dari generasi sebelumnya Karena dia udah SSD Lebih cepat loadingnya Gue juga lagi mainin Battlefield 5 Yang itu adalah game PS4 Gue mainin di PS5 ini Yang gue rasain Emang loading gamenya itu Lebih cepat So ya Jadi menurut gue Ini worth it banget Kalau gue sebelumnya Punya Playstation 4 Gue tetap bisa Berada di dalam ekosistem Game-gamenya Playstation 4 gitu Jadi masih tetap bisa Gue mainin di Playstation 5 ini So game yang masih sedikit Di PS5 Bukan isu sama sekali Buat gue Dan paling selebihnya Fitur-fiturnya Kayak 3D audio Walaupun itu Nggak bisa kalian dapetin Di semua headphone Untuk headphone tertentu Yang memang udah support 3D audio aja Untungnya di audio teknika gue M50XBT ini Ini adalah headphone yang sering Gue pakai untuk ngedit Ini support 3D audio Di Playstation 5 Dan asik sekali Experience-nya Khususnya kalau kalian lagi Main game-game Yang memang banyak Elemen-elemen audionya Dari kanan-kiri Dari depan Dari belakang Wow Mantep Ditambah dengan dual sense-nya ini Lalu berikutnya kayak Performance ray tracing Ini gue rasain pada saat Gue main di Spider-Man Miles Morales Bener-bener perbedaan Grafik yang signifikan banget Kalau gue bandingin sama Spider-Man sebelumnya Yang bukan remake ya Itu gue ngerasain Emang bener-bener Beda Jauh banget Untuk detailnya Semenjak gue main di Playstation 5 Gue suka banget Kalau nemu becekan Karena di becekan itu Ada pantulan-pantulan Indah yang Oh my god Sangat-sangat Satisfy banget Grafis di PS5 ini Khususnya untuk temen-temen Yang udah pake TV 4K HDR Maybe 120Hz Yang udah support HDMI 2.1 So yeah Overall Gue seneng banget Punya Playstation 5 Anak gue Anak gue seneng banget Punya Playstation ini Kalau kalian tanya Mendingan beli digital Atau disc version Karena perbedaannya Sekitar 1 jutaan sekian Menurut gue Tanggung lah ya Mendingan punya Disc version-nya aja Karena kalian akan Bisa main digital Dan bisa main disc version juga Khususnya untuk temen-temen Yang memang suka Kayak jaman PS4 dulu Itu di grup Facebook Ada kayak barter game Kalau udah tamat Atau gak dijual Terus beli game lagi Itu jauh lebih hemat Kalau kalian beli Game-game di digital Yang emang gak bisa Kalian jual Contohnya kayak game Viva Yang selalu keluar Tiap tahun Menurut gue sih Emang lebih menguntungkan Punya yang disc version ini Dan Apakah worth it Beli sekarang-sekarang Kalau misalnya Emang kalian punya budget lebih Ya kalian bisa beli Yang international version Atau kalian emang Punya kesabaran Yang sangat-sangat Joss sekali Ya gak apa-apa Sabar aja Tunggu stoknya Banyak di Indonesia Dan kepingan putih-putihnya ini sih Katanya nanti akan jadi Mainannya si PlayStation Untuk ngeluarin Edisi-edisi tertentu Kayak di PlayStation 4 Kita bisa replace ini Kemarin juga Si Lou dari Unbox Therapy juga Dia nge-custom PlayStation 5-nya Jadi warna hitam Kayak gitu Itu dari colorware Kalau gak asara Dan itu keren banget sih Tapi sayangnya Saat ini gue masih suka Dengan tampilan hitam putih Kayak gini Paling gue beli beberapa Aksesoris untuk DualSense-nya Kemarin Ini ada stand Untuk DualSense-nya Dari Dobby Biar kita gak geletakan Kalau naruh DualSense-nya Kayak gini Lalu ada Silikon Untuk DualSense-nya Ini gue beli di GE Shop kemarin Kenapa gue beli silikonnya? Karena controller-nya ini Warna putih ya Takut kotor Takut apalah Dan ternyata Setelah kepasang Ini lebih enak feel-nya Karena dia punya Bahan matte gitu Rubber Yang menurut gue Ini lebih grip Lebih gak licin gitu ya Khususnya kalau kalian Main game dalam jangka waktu lama Dan terakhir gue beliin ini Ini adalah Control Freak Gue suka banget Pake Control Freak Dari jaman PS4 Ini semacam extension Untuk analog kalian Khususnya untuk kalian Yang main game Kayak FPS gitu Atau kayak Warzone gitu Bikin analog kita Jadi lebih tinggi Lebih gampang Nge-reach-nya Dan untuk Ngebelok-belokinnya Jadi enteng banget Jadi buat main Kayak Call of Duty Main Battlefield Kalian bener-bener bisa Ngeberatin Aim sensitivity kalian Dan dibantu dengan Control Freak ini Ini bener-bener Improve ekurasi banget Dan Control Freak ini Sebenernya untuk PS4 Tapi ternyata bisa Untuk PlayStation 5 Dan bisa kalian dapetin Di marketplace So ya Punya PlayStation 5 Sekarang-sekarang Menurut gue Tetap waktu yang tepat Berhubung juga Video ini dibuat Pas lagi Batch 3 PlayStation Karena bentar lagi Mau puasa ya kan Mau puasa Wah pasti asik banget tuh ya kan Malem-malem Begadang Atau biasa kan Ngumpul sama saudara-saudara Tanding Viva Segala macem So ya Timing yang cukup oke Untuk punya PlayStation 5 Sekarang-sekarang ini Dan selamat Buat temen-temen Yang memenangkan Undian Raffle Reorder PlayStation 5 Batch ketiga Mungkin segitu aja Review PlayStation 5 Dari channel I Check Live Sorry kalo video ini Gak terlalu lengkap Gue cuma pengen Kalian tau aja Gimana pendapat gue Soal PlayStation 5 ini Ya walaupun gue bukan Seorang content creator Gamer Atau review console Sebagainya Cuman ya Semoga ada yang bisa Kalian ambil informasinya Dalam video kali ini And ya please like Share this video Dan subscribe Buat yang belum Dan komentar di bawah Untuk kalian yang pengen Diskusi dengan teman-teman lainnya Tentunya soal PlayStation 5 ini And thank you guys For watching I'll catch you guys Through next video Saya Indra Until next time Sub indo by broth3rmax